Setelah Messi, PSG siap rekrut Ronaldo musim depan. PSG punya misi yang ambisius pada tahun 2022 mendatang. Menurut kabar, klub raksasa Perancis tersebut berniat menduetkan Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo di lini depannya. Singkat kata, Messi sudah menjadi milik PSG. Jika menilik laporan dari Diairo, maka bisa disimpulkan kalau pemain asal Argentina itu adalah bagian pertama dari misi ambisius Les Parisiennes yang hendak dicapai tahun 2022 nanti. Diairo melaporkan kalau PSG berniat menduetkan Messi dengan Ronaldo di lini depannya. Mereka bahkan sudah siap untuk membiarkan pemain andalannya klien Mbappé pergi dengan status bebas transfer di tahun yang sama. Perlu diketahui juga bahwa PSG bisa merekrut Ronaldo dengan status bebas transfer tahun depan. Sebab kontrak pemenang lima trofi Ballon d'Or tersebut bersama Juventus akan habis pada bulan Juli 2022 nanti. Klien Mbappé dikabarkan menolak memperpanjang kontrak bersama Paris Saint-Germain yang berakhir pada 30 Juni 2022. Namun menurut laporan, Presiden PSG Nasir Al-Khelaifi tak mau melepaskan klien Mbappé pada bursa transfer musim panas ini. Pria asal Qatar itu lebih memilih kehilangan klien Mbappé pada bursa transfer musim panas 2022 nanti secara gratis. Sejauh ini Real Madrid jadi yang paling gencar dikaitkan dengan klien Mbappé. Mengejutkannya, manajemen PSG sudah memiliki ancang-ancang perihal calon pengganti klien Mbappé. Manajemen PSG membidik tanda tangan mega bintang Juventus dan timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Kebetulan, kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus berakhir pada 30 Juni 2022. Sejauh ini, tak ada tanda-tanda Cristiano Ronaldo memperpanjang kontrak bersama Juventus. Karena itu, Cristiano Ronaldo akan hengkang ke PSG secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Jika Cristiano Ronaldo pindah ke PSG, betapa berbahayanya lini depan klub yang bermarkas di State Park The Prince. Tentunya, kolaborasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jadi yang paling ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dunia. Sebab, sejak 2007, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi konsisten berada di level teratas dan bergantian memenangkan trofi Ballon d'Or. Karena itu menarik menanti pergerakan transfer PSG, sepertinya setelah mendatangkan 4 pemain bintang gratisan pada musim panas 2021 seperti Wittsen Aldum, Messi, Donnarumma, dan Sergio Ramos, PSG mencoba mengulanginya lagi di musim depan dengan mendaratkan Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!